Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menganalisis teks ya, sebelum kita menganalisis teks kita mengetahui kosa katanya terlebih dahulu, setelah itu kita akan menjawab beberapa soal penguasaan materi tentang teks yang telah kita analisis tersebut. Tekstnya tentang Al-Sakan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang teks Al-Sakan ini, Najid fiha baad al-mufadat wa laalla taquun hadhi al-mufadat tu sahid al-Talib li faham au li mu'alajat al-nusus il-logah al-Arabiya. Fi al-bidah, ya'ani na'arif kalimat Al-Sakan. Al-Sakan huwa al-bayt, ya'ani ayna staskun, askun fi al-bayt. Al-Sakan, ya'ani mawri' yaskun fiha al-talib, yaskun fiha al-shakhs, yaskun fiha al-insan, yasakan, atau tempat tinggal, lebih umumnya. Hamma yahummu, kalimatu hamma yahummu, tanihan, ya'ani bisa kita dalam konteks tertentu, kata-kata hamma yahummu itu bisa menjadi cemas ya. Dalam konteks tertentu, kata hamma yahummu bisa menjadi muhim, atau menjadikan sesuatu itu penting baginya, yaitu hamma yahummu. Al-Summa thalithan, ya'ani al-dharuliyat. Al-dharuliyat makna huna al-wajibat, arti minal-lawazim, atau minal-dharuliyat, arti sebuah keharusan. Al-Summa thalithan, yang keempat adalah kata-kata bith'ah, bith'ah makna li nisbah, biasanya bith'ah itu digunakan untuk harian, li bith'ati ayam. Ana ad-had safartu ila Jakarta li bith'ati ayam, saya pergi ke Jakarta untuk beberapa hari, dalam beberapa hari, ini bith'ah, nisbah. Suma na'if kalimatu sakan mu'akkad, kalau sakan ada di tempat tinggal, mu'akkad min kalimati wakat, jadi waktu. Jadi kalau mu'akkad, sakan tapi terbatas, itu dikatakan kalau dalam bahasa kita kos-kosan, atau tempat tinggal, sementara. Lahikan maknahu ba'ad. Ana naltakibikum lahikan insyaAllah fi fissa al-thalitha ba'adadhuher, maknahu yakni lahikan. Jadi yang akan datang atau nanti. Sedangkan yang selanjutnya adalah sakan da'im, itu lawan katanya sakan mu'akkad. Kalau da'im kan da'wam, artinya dia tetap, atau tempat tinggal yang tetap. Dalam bahasa kita tempat tinggal yang tetap itu bukan tempat tinggal yang selamanya, kalau dalam konteks mahasiswa. Tapi sakan da'im itu bisa diartikan sebuah kontrakan yang jangkanya lebih lama daripada sakan mu'akkad. Selanjutnya, kata-kata istiqal. Ini semua maknanya istiqal. Istiqal maknahu yakni ta'ajal, ya ta'ajal. Istiqal yakni tasara'an, atau gupuh, atau cepat-cepat dan lain sebagainya. Nah, sumayaliha kalimatu salbiyat. Salbiyat huwa diddul ijabiyat. Artinya dia lawan katanya ijabiyat. Salbiyat maknahu negatif. Kalau ijabiyat positif. Makarun maknahu nafsul kadiyya ma'asakan. Artinya sambil sama dengan tempat tinggal. Tapi makarun itu menunjukkan di mana tempat tinggalnya. Di maudhi. Misalnya makaril jamiah, maudhiul jamiah. Letak, tata letak, atau di mana jamiah itu menetap di sana. Makaril jamiah. Sumayaliha kalimatu balaga yubalighu. Balaga yubalighu maknahu, ya'ani ya'alahu mubalighan. Artinya terlalu lebih. Artinya terlalu banyak dan lain sebagainya. Sangatlah. Akar mubalighan. Latubaligh fi hadihil qadiyya. Artinya jangan terlalu membesar-besarkan masalah ini. Khidmat al-ra'isah. Khidmat artinya pelayanan ya. Kalau ra'isah artinya pusat. Jadi kantor pelayanan pusat. Kalau di sini namanya UPT lah ya. Unit pelayanan terpadu dan lain sebagainya. Khidmat al-ra'isah. Sumah kimatul ijar. Kimah maknahu thaman. Ya'ani se'ul ijar. Kimatul ijar itu maknahu. Ya'ani harga. Sewahnya itu kimatul ijar. Khumma fatah yafutu. Fatah yafutu maknahu do'ayadiyo. Artinya fatah sekarang. Fatah ke hadis zaman. Artinya telah lewat atau telah lampau. Fatah yafutu. Bisa juga dalam konteks tertentu. Fatah yafutu itu hilang. Ya'ifatah. Fatah. Neda yisawi qadiyya al-zaman. Min zaman kida ila kida. Minfattah ma'bayna wahid ila khamsa. Sebenlain subakaya. Minfattah ma'bayna shahri yanayil ila shahri augustus. Fatah. Szaman. Sumbha manahayamnahu Adinya aqtayukti Mada wadih Maw'id makna hu Az-zaman Alladhi kunna natawa'at Dil-khudur ilayha Aw li al-lujuh ilayha Maw'id artinya Kalau kita Dalam kontekster tentu Maw'id artinya deadlannya Ma maw'id taslim al-wadifah Aw al-mahammat al-jami'yya Kapan waktunya Atau deadlannya Maw'id Atau tempat yang Terang disepakati Untuk kita melakukan sesuatu Atau waktunya Alal-aqal Ini lawan katanya Alal-aqthar Alal-aqal Iza najid fihi asha Alal-aqal huwa wahid Tawfir Ya'ni mutawafir Ja'alahu kathir Kathir Tawfir Ja'alahu mutawafiran Mutawafir makna hu kathir Jadi Kathatul khiyar Sumbaya liha Tamakkana Ya tamakkanu Makna Ja'alahu mutamakinan Jadi Memungkinkan Mereka Tamakkan Ya tamakkan Oke Saya kira itu Kosa kata Penting yang harus Kita Kuasai Jika kita ingin Menerjemahkan Atau menguasai Menganalisis Tekst seputar As-sakan ini Ika inna sil arti Musta'inan Wih musta'inan Wih al-mufadad A'la Jadi Samen Tugasnya Memahami Tekst berikut ini Dengan Menggunakan Kosa kata Yang ada di Atas ini Di atas Yang telah Saya sampaikan Artinya tersebut Insya Allah Insya Allah Tekstnya mudah Innal husul Al-sakan munasib Ya'ih Untuk menguji Apakah Analisis Makna terhadap Tekst ini Dipahami oleh Siswa Maka Anda harus Menjawab Beberapa Pertanyaan Model Pertanyaannya Ada dua Ada Muala Jatul Kowaid Jadi kita Analisis Kowaid Tentu Kowaid Samen Sudah menguasai Apalagi Yang dari Aliyah Sudah Hatam Aliyah Selain Muala Jatul Kowaid Kita akan Muala Jatul Magmun Kita akan Analisis Konten Setelah kita Analisis Kowaid Nya Apa Saja Khopernya Inna Dalam Tekst Di atas Tersebut Ada Wartun Nasbi Khabar Kana Tapi Khabar Inna Sekarang Khabar Kana Terus Makhul Bay Itu Analisis Kowaid Selanjutnya Adalah Analisis Konten Tiga Bentuk Negatif Ketika kita Gupuh Dalam terlalu Memilih Tempat tinggal Tersebut Ini Ini ada Analisis Konten Silahkan Dijawab Nanti Waktunya Dua Minggu Sebelum Samen Menganalisis Ini Diingat-ingat Kosa kata Yang telah Kita Diskusikan Bersama Barusan Selanjutnya Silahkan Dijawab Analisis Kowaid Dan Analisis Konten Daripada Teks Yang telah Kita Sediakan Disini Waktunya Dua Minggu Silahkan Dipaca Baik-baik Difahami Dan Apabila Ada Pertanyaan Bisa Kita Unggah Di forum Diskusi Yang telah Tersedia Salaam Allah Alaykum Wa rahmatu Ta'ala Wa barakatuh